Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ratusan masyarakat dan abdi dalem pura menggunegaran Solo menjalankan tradisi kirab opor dan berebut gunungan berisi beragam kudapan tradisional Rabu 9 April malam. Kirab dimulai dari Masjid Al-Wusto, perjalan kaki menilingi pura menggunegaran sambil menyanyikan tembang atau gending kayung dan disuaran yang dikenal dengan selawatan. Sesampai di Pamedan Pura Menggunegaran, rombongan kirab disambut oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Menggunegara 10, Gusti Bre Cakraw Tomo, Wira Sujiwo. Selanjutnya, gunungan makanan yang disediakan Pura Menggunegaran dikeluarkan dan diangkut ke tengah masyarakat yang menunggu dengan antusias untuk merebutkan onde-onde, wajik, polu kukus, apam, dan lain-lain. Kirab obor merupakan tradisi yang dijalankan pengurus dan jamaah masjid, al-Wusto setelah berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan perdana berkolaborasi dengan abdi dalam Pura Menggunegaran. Selain untuk menyambut hari kemenangan, tradisi tersebut diharapkan bisa memberikan kebaikan dan semakin mendekatkan Pura Menggunegaran dengan masyarakat sekitar. Nah tentunya malam ini dalam menyambut hari kemenangan kita semua setelah menjalani bulan Ramadan. Ini menjadi momen yang penuh kebersamaan, momen yang harapannya ini untuk menyambut banyak kebahagiaan, banyak bersyukur tentunya, dan juga semoga kita semua berdoa bersama. Insya Allah setelah ini akan banyak kemajuan, banyak kemakmuran untuk kita semua, dan tentunya apa segala sesuatu yang kita lakukan di makgunegaran ini setidaknya seminimal-minimalnya bisa membawa manfaat dan kebahagiaan untuk masyarakat sekitar. Jadi ke depannya harapannya makgunegaran ini bisa terus semakin hidup, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya semakin bermanfaat dan membawa banyak kembali ke masyarakat semua. Mangkunegara 10 juga berharap agar tradisi kirap obor dan berebut gunungan makanan tersebut dapat menjadi daya tarik wisata saat lebaran di kota Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priyani, Kantor Berita Antara, Mewartaga.